Selainnya, mayat gadis belia ditemukan mengambang di aliran sungai desa Karangrejo, Blitar, Jawa Timur dengan luka senjata tajam di leher. Diduga kuat, gadis tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan. Sosok mayat gadis belia ditemukan warga mengambang di sungai lahar di desa Karangrejo, kecematan Garung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu kemarin. Selain menerita memar pada bagian wajahnya, di leher korban juga terdapat luka mengengak diduga bekas senjata tajam. Seorang warga desa, Perwati, menemukan korban saat sedang membersihkan sungai. Ia meyakini korban bukanlah warga desa setempat. Menurut kali membersihkan terus melihat sosok mayat. Kondisinya gimana, Mbak? Kondisinya miring, Mas. Setengah terungkup miring. Terus ada luka juga, Mbak? Ya. Di bagian mana, Mbak? Sementara itu polisi yang mendatangi lokasi kejadian memperkirakan korban merupakan remaja berusia belasa tahun. Sampai detik ini kami belum menemukan identitas yang sebenarnya. Kami masih melakukan penyelidikan di sekolah SMP karena diperkirakan umur mayat tersebut antara 15 tahun sampai 17 tahun. Saat ditemukan, korban mengenakan kos hitam dan jalan panjang hitam serta sepatu cashwall. Kini kasus penemuan mayat gadis belia tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Pores Blitar. Mayat wanita muda yang dipenuhi luka tusukan senjata tajam juga ditemukan warga di Lampung-Pengah, Lampung. Mayat tanpa identitas yang juga dibuang di saluran irigasi desa ini juga terkena hantaman benda tumpul di kepalanya. Sesosok mayat wanita muda tanpa identitas ditemukan warga mengambang di saluran air irigasi di Kampung Karang Endah, terbanggi besar Lampung-Tengah. Saat ditemukan, di tubuh korban terdapat sejumlah luka tusukan senjata tajam di bagian punggung dan luka akibat benda tumpul di bagian kepala. Mayat perempuan ini pertama kali ditemukan oleh warga tersangkut di palang pintu irigasi. Ciri-ciri korban saat ditemukan menggunakan baju lengan panjang bergaris dan celana panjang warna coklat dengan kulit putih berumur kurang lebih 25 tahun. Mayat ini pun dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi.